yo 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 welcome back with me yudi arianto gucci disini ya nah mitra lara gari ini gue mau grebek rumah salah satu plus sepak bola dia itu mantan persija pernah bawain arema juara dan terakhir dibawa Liga 2 semen padang ke Liga 1 nah siapa dia pas lu pada kedal ya ramad avani ini saat ini rumahnya dia nih nih lu lihat nih rumahnya dia nih nah saat ini kebetulan gue udah janjian katanya sih ada di rumah nih kita pergokin aja deh lagi ngapain bagiannya masuk balik ini nih lu lihat kayaknya tuh persija itu selalu ada di hatinya dia ini nih lu bisa lebak gak dia dimana tuh ini nih ramad avani nih sampingnya siapa itu ramad avani sama Abdul Tommy sama Delton nah ini rumahnya dia ketak-ketak dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam bang ini dia nih warahmat avani oh mitra olahraga apa kabar bang Alhamdulillah baik bang boleh masuk nggak bang silahkan halo adek wih anak berapa bang ini yang anak kedua anak kedua iya cita-cita jadi apaan bang nih sepak bola juga kalau saya sih cerahin mau jadi pemain atau mau sekolah oh enggak ini ngebatasin ya ya bang ini boleh ke dalam lagi nggak sih bang yuk barang silahkan masuk wih dih ini mitra olahraga semakin lu masuk ke rumah sini lu semakin deket tuh sama sejarah-sejarah ramad avani tuh lu lihat tuh ya ini waktu di Persib Bandung bang ya SMS Medan 2007-2008 kalau ini masih U16 ya pelatihnya sama bang waktu dulu bang ini Pak Haji Warta Kusuma ini pelatih pertamanya ini Persebaya nih bang ya ya Alhadad terus ganti di Jackson Thiago oh Jackson Thiago ini buset nih masih muda-mudanya ini murah berapa tuh bang itu 19 tahun 19 tahun masih berjaka kali itu ya nah ini gua waktu di Arema Arema tuh dia sempat bawa Arema juara ya 2011 2011 sama pelatih Renel Albert bang ya iya sama Renel Albert wih di nah ini pojok sana udah Persija punya semua nih nih Persija sama Tavani nomor 27 ini pertama gabung di Persija tahun 2012 pake nomor 27 duit sama BP juga bang ya sama BP sama Pedro Javier oh kalau menurut abang nih striker Persija dulu tuh sama sekarang bagusan mana nih bang dulu pertama saya di Persija tuh tahun 2000 2001 abis Persija juara tuh gua dari timnas 19 masuk ke Persija ada Budi Sudarsono Gendut Doni The Python BP tiga-tiganya nih striker tim nasional iya nah itu yang jadi masalah kalau menurut saya sekarang di tim nasional nggak ada striker lokal semua klub pasti strikernya asing kalau nggak dinakilisasi strikernya dari asingnya iya ada pun strikernya lokal pasti dirubah posisi jadi gelandang jadi second atau jadi wing itu yang jadi masalah makanya strikernya ngisi kepercayaan bang ya pada strikernya iya menit bermain terus kepercayaan jadi ya wajar sekarang susah ada pun strikernya lokal nggak dapat tempat di clubnya masing-masing dulu gua sempet denger kabar nih ketanya abang waktu kecil tuh sempet mau ke Torino nih bang itu gimana cerita ya bang iya jadi pertama kan di pelita junior pelita junior ya ikut piala suratin tuh usia 19 tapi umur gua baru 13 13 tahun jadi selesai piala suratin tuh dapet beasiswa lah dari pelita dulu karena program bareti primavera jalan iya selesai itu perorangan mau dikirim jadi saya udah dapet untuk orang tua angkat udah ketemu sama pihak Torino nya tapi ya mungkin kan kembali lagi ke rejeki belum rejeki itu tahun berapa sih bang 98 pas kerusuhan nah jadi itu yang ngebatalin kerusuhannya itu yang ngebatalin ya nggak jadi ke Torino akhirnya jadinya kemana tuh bang balik ke pelita balik ke pelita lagi balik ke pelita lagi tapi udah mulai latihan di pelita senior ke Mas Bima, Mas Purus, Bang Ansari Coach Bima sekarang jadi pelatih U16 ya sekarang ya terus nggak ada tawaran klub lain gitu bang dari Eropa gitu segala macam ada tahun berikutnya saya punya tante ada di Amsterdam dia bilang mau coba masukin ke dibantu untuk masuk ke Ajax Ajax terus jadi tahapannya ke FC Groningen dulu tapi karena umur udah 16 harusnya dari 12 tahun dari 16 tahun ya jadi seperti sekolah bola sekolah bola ya ini emang ada tante di Belanda emang blasteran ya bang? mama saya tuh Belanda Cina oh Belanda Cina gue Betawi buka Betawi tuh ini jadinya nih set ganteng kan tuh ini kalau menariknya nih nih ini ada religius dan dekat sama keluarga ya wih tuh pandesan gue dari pintu depan rumah tuh ada tulisan-tulisan Asma Lusta bang ya ya itu sih beli di itu aja pinggir jawa tuh biar setan kagak masuk atau gimana tuh bang? ini nih ini mitra olahraga ini ada koleksi jersey ini sebagian jersey dari selama main J3 kayaknya udah banyak yang diminta sih sama temen ini ini tapi ini yang paling mana nih bang ini jersey pertama gue tim nasional 16 jadi mungkin udah berapa tahun hampir 20 tahun 20 tahun ini godaannya berat banget nih emang kenapa bang? banyak banget yang minta yang minta yang mau bayar apa segala macem kalau yang tinggi ada berapa bang? ditawarin? kalau ini gak pernah gue keluarin memang enggak ya katanya ada sempat yang nawarin ada berapa juta ada yang berani sampai 1,5 yang sampai 2 juta tapi ini gak berapa pun nilainya karena ini pertama masuk tim nasional ini bahannya baru liat nih selain ini bang jersey bang? yang paling berkesan? jersey arema ada bang? jersey arema jersey arema ini tapi bukan yang pas juara kalau pas juara udah banyak dikasih sodara oh Gonzales ya ada sempat tukar sama Eloko karena sebelumnya sama-sama di Persib terus pas gue di Persija dia di arema tukar kalau bisa dibilang ini ramah Tafani termasuk mujur nasibnya nih selalu di klub-klub besar dari Persiji Jakarta Persib Bandung Persebaya tapi bawa arema juara nih bang ya ya itu makanya saya gue itu bersyukur banget 2003 gue patah kaki baru betul gue istirahat sampai hampir 1 tahun setengah tapi pas setelah sembuh karir gue tuh lebih lebih naik setelah menikah lebih naik lagi Alhamdulillah makanya ya kembali ke nasib sama banyak-banyak bersyukur sih bukan cuma ngandelin skill apa kemampuan bermain tetap doa sama usaha jadi mitos istri tuh bisa lanjutin karir suami itu ternyata benar juga bang ya ya gue sih ngerasanya gitu setelah nikah nikah punya anak anak berapa? sekarang anak 3 dpsms cewek 1 cowok 2 itu jadi atas semua tuh ya terserah mereka oh terserah kamu jadi ustadz nih nih kelas nih ini ada medali piala presiden berapa nih ini? ini kemarin tunamen di Penang oh Vietnam ini wah ini lu citain bang nih tahun 2001 piala bapak murdian saya pelatihnya 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 om Bambang pemainnya ada Hamka Samsur Hayruddin Rahel Tua Salamoni Agus Indra Johan Prasetyo itu masih jajahnya persi jajahnya kipernya Samsidar Samsidar keeper terbaik karena selama turnamen gak pernah kemasukan terus penyisian ketemu Thailand final jumpa Thailand menang terus menang terus kalau sekarang kan agak susah ya iya susah ya kalau dulu mah bisa terbanyakan naturalisasi sih iya jadi gak percaya sama pemain lokal seharusnya tuh PSSI harus percaya sama pemain lokal sama klub-klub juga ini eh ini 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 pernah bawa pas Arema juara abang ya iya tahun 2010 ini berapa kalau bang pas di Arema abang? 7 atau 8 lupa 7 atau 8 ya tapi selama abang berkarir di semua klub-klub besar Persib Persib Arema Persebaya pernah di PSMS Medan juga Persija striker kita dari striker dulu nih iya duet paling maut menurut apa paling berubah itu siapa bang? selama bang main ya kalau jaman saya main sih ya memang kalau lokal iya ini idola saya itu sebenarnya memang kurniawan oh si kurus iya dia punya speed speed pendeknya pinter cari posisi kalau untuk asing ya eloko eloko nggak ada matinya sekarang dia jadi organisasi kan? eloko memang menaluri cetak golnya itu bagus kok itu gimana ceritanya bola ke dia bukan dia yang ngejar bola ya? iya luar biasa tel sama kayak Simeone Inzaghi tuh bang eh Filippo Inzaghi Filippo terus kalau misalnya ini Bek yang paling susah dilewatin ya hampir semua pemain di Indonesia tuh agak ngeri-ngeri sedap kalau jumpa Persipura karena ada Bio Pauline Bio Pauline sama Ibonevo di bawah aduh jam mainnya dulu tuh iya jam tuh tahun-tahun 2007 ke atas kan iya jadi banyak striker tuh kalau main kesana ya jadi wing jadi gelandang nggak mau ketemu langsung nggak mau ketemu langsung bola boleh boleh lewat tapi orang jangan boleh sampai lewat bang gue juga ketemu Bio Pauline juga ngeri-ngeri sedap sih bang dulu jaman-jaman gue tinggi banget mokaserem tapi orangnya baik asli ya bang dia punya power, dia punya speed iya ya main pintar, cegas lugas tegas, lugas ga ada kompromi makanya pemain depan agak-agak ngeri disitu Victor Ibonevo juga sama Victor Ibonevo sama makanya dua balem pintu Persipura tuh paling susah dilewatin ya paling susah dilewatin gue juga ketemu mereka tuh gue kira ini orang serem banget kalah juga preman tanya kalau gue liat tapi pas ketemu gitu ngobrol baik memang baik Bio Pauline baik gue pernah ngasih challenge dulu pas di Bio Pauline tuh udah lama banget gue sempat ada program kampion jadi Bio Pauline selfie sama orang orangnya ketakutan ini siapa gue ngajakin orang ternyata ternyata nah mito olahraga tadi sampai segitu dulu tuh jumpa kita gerebek rumah Rahmat Afandi ada poster-posternya masih dia berlagak di club dia masih ada koleksi jerseynya dia masih ada medalinya dia nih nah mito olahraga kira-kira pemain siapa lagi nih yang ingin di gerebek jangan lupa komen di bawah ya yaudah sampai segitu dulu jangan lupa subscribe share dan komen di youtube antifesport official dadah